Partai Golkar gelar rapat pleno malam ini. Salah satu agendanya adalah menentukan PLT Ketua Umum Partai Golkar untuk menggantikan Erlangga Hartarto. Ada tiga agenda dalam rapat pleno Partai Golkar. Selain pembacaan surat pengunduran diri Erlangga Hartarto, sekaligus menentukan pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. Rapat pleno juga akan menentukan jadwal rapat pimpinan nasional atau RAPIMNAS, serta Musyawarah Nasional Luar Biasa atau MUNASLUB Partai Golkar. Cukup mengagetkan karena terdengar sangat tiba-tiba mendadak dan ini kita rapat pleno untuk menyikapi surat tersebut, menerima surat tersebut, pengunduran diri beliau, dan juga menunjuk PLT dan yang bertugas hanya satu, PLT-nya itu bertugas untuk melaksanakan MUNAS. Jadi siapa PLT-nya nanti akan diumumkan nanti malam, jadi saya tidak bisa mendahului walaupun pasti sudah beredar berbagai macam nama.